Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta pemerintah Kota Jambi untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang berada di SD Negeri 212 Kota Jambi. Persoalan sengketa lahan yang terjadi sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini belum juga terselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi, hingga akhirnya menyebabkan orang tua wali murid menggelar aksi protes beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan saat ditemui usai melaksanakan rapat di DPRD Kota Jambi pada hari Rabu 19 Juni 2024 meminta pemerintah Kota Jambi segera selesaikan persoalan sengketa lahan sekolah itu. Dirinya meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi dan dirinya meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk memperhatikan siswa-siswi SD Negeri 212 Kota Jambi untuk persoalan pembelajarannya tetap berlanjut. Terkait dengan pandemik yang terjadi di SD 212A kita sudah berkomunikasi dengan Pak Sika dan ini diselesaikan secara cepat dan juga ada kesarankan dari DPR juga kepada Dinas khususnya ini kan dibawa Dinas Pendidikan mengecepat mengambil sikap jangan sampai nanti anak-anak diri kita untuk dia belajar akan tidak kondusif jadi harus cepat ini diambil tindakan bila perlu dalam minggu-minggu ini diselesaikan Sandi Jek TV melaporkan